selamat menikmati menggunakan SMS dan web seperti yang tertulis disini namun dengan menggunakan aplikasi Next Parabola yang dapat didownload di Playstore selanjutnya silakan download aplikasi Next Parabola di Playstore jadi silakan dicari saja namanya itu adalah Next Parabola kebetulan disini saya sudah menginstallnya jadi tinggal dibuka saja dan juga saya sudah melakukan proses registrasi untuk registrasinya sangat mudah sekali tinggal mengikuti petunjuk yang ada saja sebelum kita melakukan proses aktifasi kita akan lihat dulu menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi Next Parabola ini pertama ada menu My Next Parabola di dalam menu My Next Parabola ini kita bisa melakukan aktifasi decoder selain daripada itu kita juga dapat melakukan pengecekan paket dan melakukan refresh nah refresh ini mungkin setelah kita membeli paket ternyata channelnya tidak open juga maka bisa diusahakan dengan menggunakan option refresh ini kemudian ada juga bayar paket nah pada bayar paket ini merupakan pembelian paket dari Next Parabola yang bisa kita pilih kemudian kita proses dan kita tentukan metode pembayarannya kemudian ada juga menu untuk poster pitching selain daripada itu juga ada promo ya mungkin ada beberapa promo yang ditawarkan disini yang bisa kita lihat kemudian juga ada jadwal acara sepertinya untuk jadwal acara ini belum lengkap mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih lengkap lagi kemudian ada juga menu untuk penukaran point nah baik untuk melakukan proses aktifasi sudah pasti kita memilih menu My Next Parabola kemudian setelah itu kita pilih aktifasi decoder nah kemudian kita masukkan nanti SMC ID nya bisa kita masukkan secara manual ataupun cukup kita scan di posisi bagian belakang receiver kita saya akan lakukan saja dengan proses scanning setelah itu silakan dimasukkan beberapa data-data yang diminta setelah data lengkap diisi pada band ini bisa kita pilih C-band atau Q-band kebetulan disini saya lagi aktifnya transport atau receiver yang saya gunakan ini sedang aktif di frekuensi Q-band kemudian kita lakukan proses nah disitu langsung muncul ada keterangannya registrasi berhasil smart card ID sekian-sekian paketnya adalah paket ID 26 dan berikut keterangan tanggal aktifnya dan langsung sling ya tidak perlu menunggu lama dimana receiver ini langsung aktif hanya menunggu beberapa detik saja namun ada kalanya receiver ini pada saat kita melakukan proses aktifasi maka proses aktifasinya itu harus menunggu beberapa lama dulu bahkan ada yang berhari-hari saran saya jika kejadian seperti itu terjadi sebaiknya hubungi customer service dari next parabola nya baik demikianlah bagaimana cara untuk melakukan aktifasi dari receiver parabola next parabola ini untuk semua varian adalah sama tidak hanya untuk Garuda G2 saja ya untuk semuanya adalah sama terima kasih jangan lupa untuk terus men-support channel ini cukup dengan cara subscribe share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya